Macam-macam tuh, ada yang menyiapkan bunker di bawah tanah, ada yang menyiapkan bodyguard berlapis-lapis, ada yang dia tuh harus keluar dengan berbagai macam samaran. Ada satu ayat Quran ini, menurut saya ayat Qurannya tuh antik gitu. Kita diskusi ya, kita diskusi. Al-Hashr, ada satu part yang menarik. 5-9, Al-Hashr. Ini sebagai pembukaan dari diskusi kita. Nah, abang-akak, ayah-bunda, coba lihat ayatnya. Hualadzi akhrajalladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyar. Ma zonantum, ma disini ma nafyu. Ma zonantum ayyakhruju. Kamu gak akan mengira mereka mau keluar atau meninggalkan rumahnya, meninggalkan benteng-bentengnya, kampung halamannya. Wa zonnu annahum ma ni'atuhum husunuhum minallah. Dan mereka menyangka bahwasannya benteng mereka, rumah gedong mereka, rumah besar mereka, itu yang akan menjaga mereka dari azab Allah. Orang sekarang selain pakai rumah besar, pakai pagar tinggi, pakai apa? Bodyguard. Pakai pengamanan. Dikawal kemana-mana. Sekarang pertanyaannya, basic aja sederhana. Orang yang merasa perlu dikawal, itu orang yang apa sih? Orang yang sedang ketakutan. Orang yang sedang tidak tenang. Orang yang dicabut rasa aman dalam dirinya. Dia selalu merasa ada orang yang akan menyakitinya, membunuhnya, macam-macam tuh. Ada yang menyiapkan banker di bawah tanah. Ada yang menyiapkan bodyguard berlapis-lapis. Ada yang dia tuh harus keluar dengan berbagai macam samaran. Secara tidak langsung sedang mengirimkan sinyal, saya sedang takut. Mereka bikin gedong tinggi-tinggi, bikin rumah besar-besar, bikin benteng berlapis-lapis, bikin pengamanan yang sangat luar biasa, bikin strategi untuk menghadapi musuh. Maka Allah mendatangkan azab kepada mereka dari arah yang tidak pernah mereka sangka-sangka. Ini yang penting. Apa bahasa Qur'annya? Apa makna? Allah menanamkan rasa takut. Orang kalau ketakutan gimana? Bisa bahagia. Tiduk? Ngigau. Makan? Nggak nyaman. Tiduk tak? Nyenyak. Kalau bahasa anak sekarang, panik nggak? Panik nggak? Paniklah. Masa nggak? Makan nggak enak. Tidur tak? Nyenyak. Mandi tak basah. Allah bilang, Ketika Allah menginstal rasa sakit, rasa takut, sakit jiwa. Seperti orang gila yang kesurupan misalnya kalau riba. Dia kena hammun. Hammun itu kalau bahasa Melayunya tak nyaman perasa. Bahasa anak jaksel overthinking. Anxiety. Hammun. Pakai H besar. H-Mim-Tashdid. Hammun. Bukan hammun. Hammun. Apa hammun itu ayaman bentuknya? Dia cemas, gelisah, bimbang, tapi nggak tahu apa yang dibimbangkannya. Tengok saldo bagus, tengok mobil ada, anak ada, istri ada, tinggal di rumah, nonton Netflix. Nggak ada yang kurang. Tapi kodhafa fi kulubihim ru'ba. Allah yang menginstal hammun itu. Dan itu datangnya dari iblis. Mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Seperti ukti-ukhti kalau lagi PMS. Jangankan suaminya. Jangankan pasangannya. Dia sendiri nggak ngerti sama dirinya sendiri. Aku ini ngapa sih? Dia tak paham tuh. Mau makan yang pedas-pedas. Kasih cabai, marah. Kasih balsam ya. Kasih apa? Balsam, biar pedas sikit. Wa kodhafa fi kulubihim ru'ba. Kalau hatinya sudah gelisah. Hatinya sudah ketakutan. Kira-kira ngerjakan apa-apa bisa tenang. Berumah tangga bisa beres. Jalani kuliah bisa bagus. Ngurus bisnis bisa lancar. Tidak mungkin karena ada yang menginstall rasa sakit itu. Menginstall rasa takut itu. Menginstall kekhawatiran itu. Makanya mereka akhirnya melakukan sesuatu yang nggak masuk akal. Melakukan sesuatu yang aneh. Melakukan sesuatu yang jelek. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani. Kita melihatnya. Aneh. Dia enggak. Contoh. Wa kodhafa fi kulubihim ru'ba. Yuk ribu nabuyutahum bi'aidihim. Mereka bikin benteng. Bikin rumah besar-besar. Bikin CCTV dipasang di setiap senti. Pintu pakai remote. Pakai sensor. Semua perangkat-perangkat modern yang mereka pasang. Ternyata mereka juga yang menghancurkannya dengan tangan mereka sendiri. Saya baca tafsirnya itu. Ternyata ada ketakutan bodoh di otak mereka. Yang mana mereka itu sederhana aja mikirnya. Ini benteng kan punya kita. Kalau kita keluar dari benteng kita. Ini nanti dipakai sama orang muslim kata dia. Daripada dimanfaatkan sama orang muslim kita hancurkan. Dia yang bangun. Dia enggak yang hancurkan. Aneh atau bagus kayak gini nih. Bagi kita yang punya akal sehat. Kita akan bilang ini aneh. Loh kok begitu? Tapi bagi dia? Enggak. Itu hal yang wajar. Berapa banyak abang kakak orang-orang yang hari ini. Melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dia lakukan. Sampai disini bisa dipahami. Dari mana sumber awal kehancuran itu? Allah menanamkan hammun. Makanya mereka perlu healing. Jadi mental health isunya. Mereka bilang kita perlu healing guys. Aku perlu refreshing. Sikit-sikit healing. Sikit-sikit healing. Lama-lama hilang. Cari duit sampai stres. Coba bilang. Sudah dapat duit. Dipakai untuk menghilangkan stres. Ini orang benar-benar stres. Itu aku. Itu aku. Gitu lah bilang. Healing itu murah abang kakak. Tidak di rumah. Tidak harus ketemu pantai healing itu. Tidak harus ketemu gunung. Nengok bantal di rumah itu. Bisa dah healing. Kenapa harus naik ke puncak. Makan mie instan pakai telur. Tak ada mie instan pakai telur di bawah itu. Tak ada. Macetnya dua setengah jam. Sampai di atas makan mie instan. Hanya untuk makan mie instan pakai telur. Balik lagi macet lagi. Bodoh-baloh siapalah diangkut nih. Kerja katanya di Kajarta. Wah kerja. Produktif. Ini dan segala macam. Tau-tau dapat duit. Beli villa di puncak. Dia tinggal di Jakarta. Yang tinggal di puncak. Asep. Asep. Nelpon. Bos. Token listrik abis. Oke sep. Transfer. Bos. Ini kolam renang kotor. Oke bos. Transfer. Pertanyaannya. Siapa yang bos nih? Telepon lagi. Dari bawah. Sep. Kalau kamu kesepian. Bawa aja keluarga-keluarga kamu dari kampung. Oke bos. Kata si asep. Hai Barudak. Kak dia. Beres. Asep party-party. Party guys. Minum bir peletok dia kan. Minum bandrek si asep. Bos. Ini kurang bos untuk barbecue. Kata sini. Oke sep. Transfer. Asepnya makan-makan. Bosnya kerja keras bagai kuda. Kayak gitu katanya punya asep. Gue punya aset guys. Aset gue di puncak. Aset pala kau. Asep yang punya aset itu. Asep yang menikmatinya. Itu yang tadi saya bilang. Yuk ribu nabuyutahum bi'aidihim. Udah beli apartemen. Mewah. Pake riba. Tidak bisa ditempati. Tidak bisa ditempati akses kartnya. Rusak. Akhirnya ngekos. Di rumah peta. Dekat dengan kantor kerja. Dengan alasan efisiensi. Vila di puncak dipakai asep. Apartemen disewa orang. Dia tinggal di kos-kosan peta. Kamar mandi. Di luar buru bala. Siapalah diangkutnya itu. Yuk ribu nabuyutahum bi'aidihim. Mereka bikin keputusan-keputusan yang tidak masuk akal. Masih ingat cerita. Ada seorang. Apa? Nelayan di pinggir laut. Yang sedang mancing. Tahu? Masih ingat ceritanya? Ada nelayan. Mancing di pinggir laut. Terus. Dia santai gitu mancing. Ada orang. Konsultan bisnis dari Amerika datang. Pak boleh ngobrol? Boleh. Ngapain pak? Mancing. Terus. Ya mancing aja kata dia. Untuk dapat ikan. Dapat ikan balik. Kumpul sama keluarga. Makan sama anak. Ya kadang-kadang kalau saya mau ini saya nyanyi. Saya mungkin santai-santai. Oh. Bapak mancingnya pakai apa? Ya mancing pakai alat biasa. Boleh saya kasih ilmu gak? Saya ini konsultan bisnis kata dia. Dia bilang bapak bagusnya katanya. Itu beli speedboard. Supaya hasil tangkapannya lebih banyak. Terus. Nanti kalau hasil tangkapannya banyak. Bapak bisa jual lebih luas jauh. Uangnya. Bapak bisa investasikan lagi. Bikin pabrik yang lebih besar. Terus. Nanti kalau pabriknya besar. Berarti bapak bisa ekspor ikan segar. Terus. Nanti kalau ekspornya sudah besar. Bapak bisa hire karyawan-karyawan profesional. Bapak bisa. Liburan. Santai. Berapa lama waktunya itu? Dia bilang. Ya mungkin 20 tahun bapak perlu waktu untuk bangun perusahaan besar itu. Kalau sudah jadi dan sudah hire orang profesional. Bapak ngapain? Nanti bapak bisa santai. Bisa mancing. Bisa kumpul sama anak. Gak kudah kukerjakan dari sekarang kata dia. Ada yang ketawa. Ada yang ketawa tak nyaman. Ayo budubahali aku. Gitu lah minum. Gak kudah nunggu 20 tahun kata si nelayan. Gak kudah kukerjakan. Itulah yang saya sebut dengan BTS. Bahagia tanpa syarat. Kenapa sih kena riba tuh? Kena iming-iming. Ayo pak. Ini rumah di wilayah strategis. Anda akan nanti dapat ini. Iming-iming itu yang bikin gak bisa nahan itu. Inilah orang-orang mental instan kan. Maunya cepat. Maunya langsung dapat. Kakak ada yang pernah hamil gak disini? Sampai melahirkan. Ada? Berapa orang disini? Berapa bulan kakak hamil? Masa sembilan? Gak bisa hamil satu bulan langsung keluarkan gitu. Eh bisingnya aku nih. Ah cepat keluar kau gitu. Bisa? Sembilan bulan kan? Yang namanya mie instan aja. Masih harus dimasak. Jadi ya bang kakak. Yuk ribu nabuyu tahum bi aidihim. Itu menunjukkan sesuatu yang gak masuk akal. Tapi nyata. Terima kasih telah menonton.